Berikut ini yang diperlukan untuk melakukan di dalam laboratorium adalah Ini sebenarnya IPAS secara umum ini Bawa makanan tidak boleh, makan-makan tidak perlu lagi Harus jaslap ya Ya kamu tapi mungkin tidak pernah praktikum ya Oleh pandemi ini ya Ini kak ada materi inti kak Oh besok Tidak lah dapet Oke Lanjut nomor 2 Coba Baca Besaran-besaran berikut yang termasuk besaran pokok adalah Besaran pokok Nah kalau Suku panjang Benar ya Kuat penerangan ini intensitas cahaya Maksudnya Itu Meragukan itu ya Kalau yang B masa Jumlah zat Kuat arus benar Nah jadi Kalau ini intensitas cahaya ini maksudnya tuh Kalau intensitas cahaya baru Benar ya Nah Kalau yang C Berat ini salah Berat ini turunan Nah Kalau Yang D Energi yang salah Yang E Salahnya luas ya Oke bisa ya Eliminasi metu kak Jadi kalau metu besok ya Iya Oke lanjut deh Nomor 3 Coba Kelompok berikut ini Seluruhnya terdiri dari Besaran turunan Kecuali Oke gitu siku-siku analisis Terus yang A ini Betul gak lo ya Seluruhnya Betul Luas dari Panjang kuadrat Gaya Masa kali percepatan Energi Setengah mv kuadrat Nah Kalau yang B Benar gak lo ya Nah ini Pokoknya Kalian harus ingat lagi Yang tiga nih Luas kan Panjang Kali lebar Kalau misal persegi panjang kan Kalau gaya tuh F ya Masa kali percepatan Energi tuh Bisa mv kuadrat Perduo Energi kinetik Atau mgh Untuk energi Potent Gravitasi Kalau Kalau Usaha Usaha tuh W F kali S Ya Usaha Nah Kalau Percepatan Percepatan tuh Acceleration Delta V per T Nah Kuadratus ini yang salah Dia Kuadratus tuh Besaran pokok Nah itu Apalagi momentum Sama dengan Impulse Momentum tuh P sama dengan Delta V Sama dengan I Simbolnya FD kali Delta T Impulse tuh Gaya dikali waktu Momentum tuh Masa kali Kecepatan Kalau tekanan Pressure Bahasa Inggrisnya F per A Kecepatan S sama dengan V sama dengan S per T Nah itulah Beberapa rumus-rumus Besaran turunan Ini luas Tadi kan Ini rumus gaya Ini energi MV kuadrat Tergantung energi apa Energi potensial MGH MV kuadrat per 2 Energi kinetik Usaha ini Percepatan Banyaknya Di rumus Dari bab 1 Justru Ini Impulse Sama momentum Ini momentum Masa jenis Masa jenis Masa jenis Rue M per V Masa per volume Nah itu Beberapa Teori-teori Yang harus diingat Ada yang asing Giro-Giro Istilah-istilah Kak Jadi Pas itu Kan ibunya Nggak Ngasih Link zoom Terus Ibunya Tidak Sengaja Tekasih Link Google form MTK Minat Terus Kami SS Soalnya Oh MTK Minat Besok ya Ujiannya Iya Bukan Tanggal 30 30 ya Oh iya Ini kayak Forward Bahasin ya Berapa soal Nya 30 jenis Berarti minggu depan Ya Terus Punya Ngapus Linknya Lagi Oh Ininya Soalnya Ada Ada Aduh Ininya Nah Coba Tapi kayak Bej bahas Apa Berapa soal Nya 15 15 15 Soalnya Iya Ini Sekalian Sekalian Untuk Kalau minat Tanggal Ini Kita bahas Lima soal Dulu Malam ini Cicil Apa ya Kirim Kirim Kita Kita Cicil Tanggal 26 26 Sama 29 Lima soal Lima soal totalnya oke ini oh ini persamaan eksponen ini gak apa-apa ya jadi ya ini dua sama dengan tiga ek ini nah ini jadi kakek kita kan sama-sama pangkatnya tiga ek min 6 tiga ek min 6 kan nah jadi kakek disini berarti logikanya kalau bilang ini dipangkatnya berbeda tapi hasilnya bakal sama ini kemungkinan sama-sama satu nah itu berarti kakek tiga ek min 6 itu pangkat nol ya karena bilangan berapapun dipangkatnya nol hasilnya satu tiga ek sama dengan enam eknya enam bagi tiga dua aja deh nah itu ya nomor satu ya ya no ya no cek 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 kedengaran gak suaranya kedengaran kak kedengaran ya kalau ini wp-nya ini nah ini ya muncul ya nah ini gak jelas ya nih oh ada peta peta ini salah ini nah ini kalau ini lima log ek plus satu dikali ek plus empat soalnya lima log ek plus milan nah ini jadi kakek kali lima log lima log karet ya jadi ek kuadrat plus lima ek plus lima plus empat ya soalnya ek plus milan persamaan kuadrat ini jatuhnya ek kuadrat plus empat ek min lima jadi kakek ek plus lima ek min satu jadi eknya bisa min lima bisa satu nah c jadi oke 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 Nah ini kalau ini perpangkatan ini 3 pangkat min 2 X tambah 2 dipangkatkan negatif 1 8 1 3 pangkat 4 Jadi 2 X min 2 sama dengan 4 2 X sama dengan 6 X nya 3 itu deh C itu deh Nah ini pertidaksamaan Jadi kalau perpangkatan Pecahan di negatif ke jangan lupa 8 tambah 2 X 2 banget Min 1 X plus 2 Min 8 min 2 X Lebih dari min X min 2 Jadi 2 X min X Min 8 plus 2 Min 6 Nah ini X nya kurang dari min 6 Yang A Nah itu Kalau ada yang bingung Langsung ini Tanya ya Tanya ya Nama log nya Jadi X kuadrat min 3 X plus 2 Lebih dari sama dengan 2 Jadi X kuadrat min 3 X Kurang dari sama dengan 0 X dikali X min 3 Ini berarti 0 kurang dari sama dengan X Kurang dari sama dengan 3 Itu syarat pertama Syarat yang kedua X kuadrat min 3 X nya Plus 2 itu Kalau Bilangan pokok Dengan numerus Lebih dari 0 Nah lebih dari 0 syaratnya Jadi X min 2 X min 1 Lebih dari 0 Jadi 1 kurang dari X Kurang dari 2 Nah Kayak kita iris 1 dengan 2 ini Capa no? Jadi irisan Interval 0 sampai 3 Dan 1 kurang dari X Kurang dari 2 0 kurang dari sama dengan 1 Atau 2 kurang dari sama dengan 3 Nah itu ya Teorinya ya Jadi ini anggaplah Himpunan A Ini B Nah kita mencari Yang namanya irisan Yang ada di kedua Ini ya Interval Nah itu apal ke teorinya ya Oke itu Highlights yang MTK Sika 2 3 4 5 Nah jadilah dulu ya Kita cisil lagi Sesuai jadwal Ini nyok Nah itu bahan untuk SMA 8 juga ya Kan PM 30 kan Ujiannya kan Nah kaget MTK minat SMA 8 tanggal 27 Tanggal 26 Kita bahas lagi Kalau bisa 10 soal sisanya Kita habis ke Ya Nah kita Opisika dulu Manem ini ya Lanjut ya Nah ini yang 1 sampai 3 Sudah ya 1 sampai 4 Yang nomor 4 Nah coba baca Si ini Dapi Soalnya Nomor 4 Nomor 4 ya Ya Pada pengukuran panjang benda Didapat hasil pengukurannya 0,0 0,0 40 Berapa 4070 ya 4070 meter Hasil pengukuran tersebut Memiliki Angka penting sejumlah Nah yang kaget Dari 4 Sampai 0 ini Jadi 4 ikon 4070 Ini yang angka penting Jadi kalau Dua ikon yang di kiri Tidak ada dipakai Bukan angka penting Lanjut ya Nomor 5 ya Jaki Mbak Coki Ya kak Hasil Hasil pengukuran Luas pelat-pelat tipis Yang memiliki Panjang 1,25 cm Dan lebar 0,15 cm Menurut aturan Angka penting adalah Nah ini kan Kalau kita kali 875,24 Jadi 0,1875 Ini Tiga angka penting Ini Dua angka penting Kalau dalam Perkalian Yang Dipilih Adalah Angka penting Tersedikit Tiga sama dua Yang lebih sedikit Dua kan Jadi kita bulat ke 1875 Ini menjadi Dua angka penting Berarti menjadi Per Nilai tempat Peratusan Di delapan Di sebelah kanan Delapannya Tujuh Jadi Lebih dari limau Kita bulat ke Ke Angka yang lebih besar Dari delapan Sembilan 0,19 Nah itu Itu teknik Angka penting Perkalian Oke Lanjut deh Nomor 6 Kalau bingung Masuk tanya Alia Baca nomor 6 Sebuah pusat listrik Tenaga uap Menggunakan Bahan bakar Batu bara Dan mampu Men 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 supply Daya Dua Dua ratus Juta Enam Berapa Dua ratus Dua ratus Dua ratus Nam juta Uat Uat Satuan dayanya Daya tersebut Jika ditulis Dalam notasi Ilmiah Adalah Jadi Kalau dia Nolnya Ada Namiko Notasi Ilmiah Itu kan Syaratnya Apa Harus Satuan Nah Jadi Kalau Satuan Yolah Kita Angka Paling Kiri Angka 2 Jadi 2,06 Ini Nah Tapi Kalau Kita Bikin Pangkat Sepuluh Ada Berapa Kalau Disininya Sudah Ada 6 Kita Ngambil 2 Lagi 0 Sama 6 Ini Jadi 6 Tambah 2 Sepuluh Pangkat 8 8 Angka Di kanan 2 Yang Paling Kiri Kita Lanjut Nomor 7 Pahri Bacari Soal Tekanan Merupakan Gaya Persatuan Luas Dimensi Dari Tekanan Adalah Oke Kalau Gaya Rumusnya Kan Masa Kali Percepatan Masa Itu M Dimensinya Percepatan L T Pangkat Min 2 Kecepatan Rumusnya Perubahan Kecepatan Bagi Waktu Jadi Perubahan Kecepatan Kecepatan S per T Bagi T S L T Min 2 T Nah Itu Dimensinya Nah Kalau Luas Luas Anggaplah Panjang Kali Lebar Itu L Pangkat 2 L Kuadrat Jadi Kalau Tekanan F Per A Jadi ML T Min 2 Per L Kuadrat Nah L Pangkat 1 Kurang 2 Jadinya ML Min 1 T Min 2 Nah Itu Dimensi Dari Tekanan C Jadi Nomor 8 Fati Nomor 8 Nomor 8 Di antara Lompok besaran Di bawah ini Yang merupakan Lompok besaran Vektor Adalah Oke Kalau Vektor Namanya Ada arah Dan Vektor Kalau Yang A Ini Salahnya Kelajuan Kecepatan Yang ada Nah Kecepatan Berat Dan Percepatan Kalau C Ini Salahnya Suhu Besaran Pokok Nah Yang D Ini Salahnya Luas Ini Skalar Cuman Ada Nilai Tidak Ada A Yang E Salah Ini Waktu Ini Salah Besaran Pokok Justru Nah Itu Analisisnya Oke Lanjut Nomor 9 Si Ini Coba Kamil Nasrul Berikut Ini Besaran Besaran Vektor Kecuali Nah Emang Emang D D Perpindahan 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 Perubahan Posisi Ada Faktor Ada Arah Coba Analisis Kalau Berat Gravitasi Arah Nah Apa Antartigo Gaya Masak Ada Percepatan Pasti Arah 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 Jawabannya Usaha 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 Dia hasil Dot product Perkalian Titik Dot product Dari W itu Sama dengan F Dot S Jadi Dia Termasuk Skalar Gitu Ya Next Nomor 10 Hadri Baca Lagi Jere Dua Buah Gaya Setitik Tangkap Saling Tegak Lurus Seperti Gambar Di Samping Besarnya Masing-masing 12N Dan 5N Besar Kesultan Kedua Faktor Tersebut Adalah Jadi Ini dipindah Ke dulu Yang 12N Sebelah Kanan Biar Palanya Si limau Ketemu Dengan Buntuk 12 Jadi Gagek Nah Ini Resultannya Ini Maka Pitagoras 12 12 Kuadrat Tambah 5 Kuadrat 144 Tambah 25 Akar 169 Sama Dengan 13 12 Nah Tuh Rumus Faktor Oke 11 Coba Jaki Lagi Baca Sob Faktor Gaya F Sama Dengan 23N Membentuk Sudut 60 60 Apa Derajat 60 Oh 60 Terhadap Sumbu X Besar Confidence Vector Pada Sumbu Y Adalah Nah Ini Jadi Gambar 20 Akar 3 Nah Kalau Sumbu Y Ini F Y Nah Rumus F Y Itu Apa F Y Sama Dengan F Sin Teta F 20 Akar 3 Sin 60 Itu Harus Apa Kamu Kalau Ada Apa Maka Kalkulator Sebenarnya Setengah Akar 3 20 Bagi 2 10 Akar 3 Akar 3 3 3 3 10 Jadinya 3 10 Oke Itu Nomor 11 Selanjut Alia 12 Diketahui Besar Vektor A Sama Dengan 5 Satuan Dengan Besar Vektor B Sama Dengan 6 Satuan Kedua Vektor Membentuk Sudut 60 Derajat Besarnya Hasil Perkalian Titik Skalar Antara Kedua Vektor Adalah Nah Ini Rumus Skalar A B Sama Dengan Nilai Mutlak A Dikali Nilai Mutlak B Dikali Kos Antara A Dan B A 5 B 6 Kos Antara A B 60 Derajat Kos Setengah Kalian 6 Kalian 5 6 2 3 5 Kalian 3 Jadi 15 Oke Apal Rumus Skalar Skalar Titik Namanya Dot Product Nah Itu Namanya Oke Lanjut Nomor 13 Pak Hari Lagi Baca Hari Perhatikan Pernyataan Berikut Satu Perpindahan Merupakan Besaran Faktor Dua Merupakan Besaran Skalar Tiga Perpindahan Adalah Perubahan Posisi Benda Empat Jarak Adalah Panjang Melintas Gerak Benda Pernyataan Di atas Yang benar Adalah Perpindahan Perubahan Posisi Betul Jarak Jarak Skalar Jadi Lawan Dari Perpindahan Untuk Skalar Faktor Tapi Sama-sama Dimensinya Length Panjang Satuannya Meter Sama-sama Jadi Tiga Benar Perpindahan Perubahan Posisi Jarak Panjang Lintasan Apalagi ini Ini teori dasar Sering masuk Ujian Nah itu Oke 14 ya Lanjut Sampai Tiga Baca Coba 14 ya 14 ya Santi berjalan 40 meter Ke Timur Kemudian 30 meter Ke Selatan Perpindahan Santi Dari posisi Lawan 40 ke kanan Timur Kanan 30 ke bawah Jadi yang dicari Resultannya Nah Siku-siku lagi Pitagoras ya 40 kuadrat Sama 30 kuadrat 1600 Sama 900 2500 Akarnya 50 Oke Lagi-lagi ya Pitagoras Kunci Lanjut ya 16 ya Si Dapi Coba Baca Nomor 15 ya Roni berlari Mengelilingi Lapangan Berbentuk lingkaran Dengan diameter 60 meter Ia berangkat Dari titik A Dan akhirnya Ia berhenti Di titik A lagi Setelah melakukan Satu kali putaran Selama 3,14 menit Kecepatan Rata-rata Yang di alami Roni adalah Oke ini Jadi Kita harus Mencari Kalau kecepatan Ini Definisinya apa tadi Nah Perubahan Dari Perpindahan Perwaktu Jadi Perpindahan Bagi waktu Nah Kalau perpindahan Itu Definisinya Perubahan Posisi Kalau Dia Berhenti Di titik A Lagi Berarti Ini Tidak ada Perubahan Posisi Balik lagi Jadi Dia Perpindahannya 0 Waktunya Oke Satu kali putaran Sama 3,14 menit Berapapun Bilangan 0 Berapapun 0 0 dibagi Bilangan berapapun Hasilnya tetap 0 Jadi tidak perlu Dicari Kalau dia Nanya kecepatan Kecuali Kalau dia Kelajuan Nah Kalau dia Nanya kelajuan Berarti Pacak Kita cari Jarak Bagi Waktu Jaraknya Berarti Keliling Nah Kelilingnya Itu VR VD Rumusnya V nya Pakai 3,14 Diameternya 60 meter Nah Dalam menit Diubah Jadi detik Nah Ini jadinya 1 meter per second Ini Kelah Kelajuan Nah Di sediokenya kan Jembatan Batman Jadi kamu harus Hapal Teorinya Kalau ada Hapal Ini harus Hapal Mati Kalau ada Hapal Mati Baco lah 100 kali Malam ini Teori ini 10 kali 10 kali Biar Hapal Nomor 13 16 ini Oke 16 Kamil Bajam Grafik S Minus T Untuk benda yang Bergerak lurus Beraturan Adalah Berarti Dio GLB GLB itu Berarti Dio Makin lama Makin naik Namanya Jaraknya Tapi Dia naiknya Teratur Ini Gini Arno S Per T S Kecepatan Itu Teorinya Apal Keluar Apal Kegrafik Apal Diam Kemudian Bergerak Dengan Kecepatan 10 M Per S Menampu Jarak 10 Meter Percepatan Benda Yang Dialami Benda Adalah Nah Ini rumusnya Percepatan Perubahan Kecepatan Bagi Waktu Kecepatan Akhirnya 10 Meter Per Second Awalnya 0 T Belum Tau Tapi Dikasih Tau Jarak S Nah S Ini Rumusnya Bisa Kita Bongkar Dari VT Kuarat Kemudian V0 Kuarat Tambah 2 AS Nah Ini GLBB Rumusnya VT Dia 10 Cepatan Akhirnya V0 0 Mula Mula Diam 2 Kali A Belum Tau S 10 100 Sambah 20 Kali A Jadi 100 Bagi 20 A 5 Oke Lanjut deh Kita habis ke Belah 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 Yaki 18 Sebuah Lokomotif Mula-mula Diam Kemudian Bergerak Dan Percepatan 2 Meter Per Second Kuadrat Waktu Yang Waktu Yang Dibutuhkan Lokomotif Untuk Menempuh Jarak 900 Meter Adalah Diam V0 0 Nah Jadi Ini Pakai Rumus S Sambah V0 T Tambah AT Kuadrat Per 2 S 900 V0 Awalnya Diam 0 Berarti T Belum Tau 2 2 1 Jadi 900 Sambah T Kuadrat Berarti T Akar 930 Detik Jadi Ini Tipe Soal G L BB Lagi Tidak Terasa 18 Soal Mudah-mudahan CC Inilah Setipe Setipe Besok Nanti Angkow 19 Baca Lagi Alia Nomor Lalu 19 Benda Jatuh Bebas Adalah Benda Yang Memiliki Satu Kecepatan Awal 0 Dua Percepatannya Percepatan Atap Sama Dengan Percepatan Gravitasi Tiga Gerak Lurus Berubah Beraturan Empat Arah Percepatannya Pusat Pusat Bumi Pernyataan Di atas Yang Benar Adalah Aneh Arah Percepatan Ke pusat Bumi Oleh Gravitasi Itu teorinya GLBB Oleh Ada Gravitasi Jadi Benar Bebas Bebas Berarti Kecepatan Awal 0 Kalau P0 Tidak Sama Dengan 0 Ini Namanya Gerak Vertikal Kebawah Itu Bedanya Kalau Dia Nyampak Kebawah Juga Tapi Kalau Biasanya Yang Adu Kecepatan Awal Itu Yang Kepucu Ini Bisa Didorong Awal Jadi Dia Vertikal Kebawah Variasi Teori Lanjut 20 Vari 20 Dari Puncak Sebuah Menara Setinggi 45 Meter Dijatuhkan Bebas Sebuah Batu Jika Percepatan Gravitasi Bumi 10 Meter 10 MS Min 2 Kecepatan Batu Tepat Menyentu Tanah Adalah Oke Ini Teori Yang Pucuk Ini Soal Ada Angkonya Jadi Kalau Disini Kecepatan Akhir Kita Maka PT Kuadrat Sama P0 Kuadrat Ditambah 2AS S S Maka H 45 Percepatannya Maka G 2 Kali G 10 Kali 45 Berarti 20 Kali 45 900 V0 Kuadrat 0 Kuadrat Tetap 0 Jadi VT Kuadrat 900 Berarti VT Akar 900 Jawabnya 30 Meter Per second B Oke 4 Menit Terakhir Tembus 20 Soal Lanjut 21 Si Katia Di bawah Ini Sebuah Peluru Ditembakkan Dengan Kecepatan 60 Meter Eh 60 Meter Per second 60 Meter Per second Dan sudut Elevasi 30 Pangkat 0 Ketinggian Maksimum Yang dapat Dicapai Peluru Adalah Nah Ini Jadi Mangkir Rumus Cepet Ado Sebenarnya Tapi Kita Review Konsep Dulu Kalau Dia 60 Meter Per second Kecepatan Awal Kalau Kita Nggak Main Ketinggian Ini Berarti Sumbu Y Ini Y Mak Berarti Dicarinya Nah Dia Kalau Untuk Disembuhi Berarti Kita Perlu V0 Y V0 Sin 30 Itu Setengah Sin Kali 60 30 Jadi V0 Y Nah Kalau Y Max Ini Teorinya Berarti VT Y 0 Berarti VT Y Max Kuadrat P0 Y Kuadrat Ditambah 2 GH 0 Kuadrat 30 Kuadrat Ditambah 2 Nah Ini Kan Dia Baru Nggak Naik Kalau Dia Baru Nggak Naik Itu G Minus Mengalami Perlambatan Dulu Jadi 900 0 Min 20 H 20 H Sambung 900 Jadi H Berarti 900 Per 20 45 Meter Jadi Lanjut 22 Dapi Sebuah Benda Yang bergerak Melingkar Beraturan Mempunyai Oke Dia Melingkar Beraturan Beraturan Berarti Tidak Ada Percepatan Sudut Jadi Dia Kecepatan Beda Cepat Dan Laju Cepat Itu Ditentukan Oleh Posisi Posisi Dia Kalau Melingkar Pasti Berubah Terus Nggak Mungkin Konstan Kelajuannya Yang Konstan Kecepatannya Berubah Percepatannya Tidak Ada Lahan Bukan Konstan Percepatan Nol Sudut Simpangan Yang konstan Sudut Berubah Terus Cara Jarum Jam Kalau Kamu Ngejingo Ini Contohnya Jam Itu Melingkar Biswa Ada di Jam 12 Jam 1 Jam 6 9 3 Jadi Jadi Dia Konstan Gaya Dan Kecepatan Yang Gaya Mungkin Bisa Konstan Tapi Kecepatan Tidak Konstan Ini Gaya Sentripetal Belajarnya Teorinya Kita lanjut 23 Kamil Baca Mel Keluar Kamil Sudah Balik Fajri Lagi Apakah 23 Baca Kamil Ada Bacalah Mel 23 Sebuah Benda Bergerak Melingkar Beraturan Dengan Kelajuan Linier 3 Meter 3 MF Langkat Min 1 Dan Jari-jari Lintasan 1,5 Meter Frekuensi Benda Tersebut Adalah Apakah Rumus Linier Itu 2 VR Per Per Periode Atau 2 VRF Frekuensi Jadi 2 VR 3 Go